Untuk pengisih hati ini, untuk pengisih hati ini Sekarang materi, setelah itu quiz lagi, gimana? Materi dulu ya, silahkan kalau mau dicatat Atau dicatat di laptop Atau dicatat di sini Silahkan, atau enggak nyatat, enggak masalah Enggak masalah Oke, bentar saya siapkan dulu materinya Ada di e-belajar sih sebenarnya PPT-nya sudah saya unggah di e-belajar Pengelahan database Ini saya share screen dulu Saya share screen dulu Siap Bentar ya, saya siapkan dulu materinya Semua jawaban ada di dalam materi ini ya Oke Oh siap ya Kalau ini asli nanti ya Quiznya masuk ke wilayah tugas 1 Kalau tadi cuma main-main Oke, bentar ya Saya siapkan dulu Share screen Tadi ada yang masih ke toilet ya Kita tunggu dulu Sabar dulu ya mas Riko ya Ada yang ke toilet Iya pak PDI belajar juga sudah saya unggah teman-teman Silahkan kalau mau dibaca-baca dulu gitu ya Kita tunggu temannya yang dari toilet Sudah ya Ini kelihatan lah ya saya mas Riko PPT saya kelihatan ya Mas Riko Halo Kelihatan ya mas Riko Iya kelihatan pak Oke Karena ini saya harus hibrid Berarti saya menjelaskannya disini saja ya Kalau luring kan disitu Iya Ya gak apa-apa ya Sambil nulis-nulis gitu ya Jadi database itu seperti ini teman-teman Jadi kumpulan data ya Dan biasanya bisa berupa banyak tabel ya Isinya ada banyak tabel ini Gambar yang warna biru itu Ini ada tabel 1, tabel 2 Tabel 1 Tabel 1 Terus yang ID, nama, alamat Ini namanya kolom atau fill Ini ID, nama, alamat itu kolom atau fill Ya Record itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini ada 7 record Yang bentuknya kayak gini ya Baris ya Baris Kalau fill, kolom Oke Lanjut ya Lanjut ya Mau dipoto silahkan Di belajar juga ada sih Iya weh Anda hafalkan aja ya Ini ada database ya Isinya bisa banyak tabel Tabel bentuknya kayak gini ya ID, nama, alamat itu fill Yang bawahnya itu record Yang bawahnya itu record Oke Oke lanjut Lanjut ya Ini ada beberapa tipe data ya Ada tipe data integer Biasanya untuk numeric ya Bilangan bulat Kalau pecan atau koma Pakai float ya Kalau string Pakai varchar Varchar gitu ya Nomor handphone Biasanya pakai varchar ya Karena tidak ada operasi aritmatika Kadang ada plusnya juga Plus 62 ya Plus 51 gitu ya Jadi alangkah baiknya Untuk nomor handphone Pakai varchar Oke Kemudian ada bolehan Ini isinya true or false Kalau di KTP Ada jenis kelamin ya Itu bisa pakai bolehan Kecuali di luar negeri Mungkin ada transgender Ada nggak KTP-nya Tulisannya transgender Kalau di Indonesia cuma dua ya Di luar negeri mungkin Nggak bisa pakai bolehan Kalau di luar negeri Kalau di Indonesia bisa Laki-laki sama perempuan Terus contoh lain apa ya Bolehan Ya atau tidak ya Satu atau nol ya Apa lagi Ya bisa Apa lagi Apa Iya sama aja ya Ya intinya True or false gitu ya Oke Kemudian date Ini untuk data Tanggal ya Itu formatnya seperti itu Tahun Bulan Tanggal ya Kalau date time ada jamnya Ada jamnya ya Tambahan jam Formatnya seperti itu Sebenarnya masih banyak sih Tidak bisa saya tuliskan satu-satu Tapi yang paling penting ini Yang biasanya digunakan ini Lanjut Lanjut ya Set Kemudian ada rules Di database environment Ya lingkungannya Itu ada database designer Ya Itu biasanya mendesain logikal dan Fisikal database Nanti kita juga buat logikal sama Fisikal database ya Itu ada di ERD Entity Relationship Diagram Kemudian ada application programmer Ini biasanya yang membuat aplikasi dan menggunakan database ya Kemudian ada data administrator Atau database administrator ya Mengelola dan memonitoring database Menggunakan DBMS Nanti kita cek DBMS itu seperti apa Kemudian ada pengguna sistem Bisa disebut sebagai end user Ya seperti kita Lanjut ini DBMS ya Database management system Ini anggap saja seperti software begitu ya Oke Jadi ada files Kemudian DBMS nya itu di tengah Dan database nya Itu bisa digunakan untuk beberapa aplikasi Atau mungkin cuma satu aplikasi Tidak masalah ya Ya bisa saja web Mobile IOS Gitu ya Bisa saja Tapi ada kalanya cuma satu web Ini DBMS nya Software nya ya Nanti kita pakai MySQL ya MySQL ya Ini ada Oracle SQL Server SQL Lite Kita pakainya MySQL Kemudian ini ada kelebihan dan kelemahan DBMS ya Kalau kelebihannya memudahkan pengguna dalam mengakses data ya Kita punya data Datanya kita akses Mudah ya Pengguna dapat menyortir dan melakukan query Query itu ya kayak select Alter, drop Kemudian memudahkan pengguna untuk menemukan datanya kembali Nyari datanya ya Misalnya nyari guru yang gajinya di bawah 3 juta misalnya Atau nyari mahasiswa yang SKS nya belum sampai 50 SKS Atau nyari mahasiswa yang semester 5 gitu ya Itu bisa Kemudian meminimalisir data yang tidak konsisten ya Bisa mengurangi redundansi juga ya Kok Mas Varel ini masih semester berapa? Dua ya Nah berarti di database tertulis dua bukan lima misalnya gitu ya Jadi datanya konsisten ya Kok di tabel A ngomongnya semester 2 Tabel B ternyata semester 5 Ternyata beda orang Itu bisa Kemudian bisa di backup ya database nya Disaringkan juga bisa ya Kelemahnya ini ada biaya buat beli server ya Nanti tak tunjukkan ya servernya ya Sangat kompleks untuk dioperasikan ya betul ya kompleks Kadang membutuhkan seorang expert ya Dan database tidak bisa menampilkan grafik yang berbentuk statistik ya Yang lingkaran grafiknya Kecuali kalau pakai PHP ya Dihubungkan ya Itu baru bisa menampilkan grafik Kalau langsung tidak bisa ya DBMS nya Oke Terus ini komponen-komponen dari DBMS Ada hardware ya Ini servernya ya Kemudian ada software ya Sistem operasi ya Perangkat lunak jaringannya ya Aplikasi yang digunakan untuk mengakses data Dan penunjang lainnya Kemudian ada data ya Ya aneh ya DBMS Gak ada datanya ya Kan aneh ya Pasti ada datanya Oke Kemudian ada prosedur ya Ini untuk setup ya Untuk install Untuk login ya Login ke database nya ya Lockout Melolah operasi sehari-hari Backup ya Import, restore ya Itu bisa juga Oke Kemudian ada database access lanjut Ini bahasanya ya Bahasanya kita cek ada apa aja Tadi di kuis sudah muncul ya Ada DDL Ada DML Ada DCL DCL DGL ya Ini ada banyak Oke Nanti kita coba ya Nanti kita coba Query nya Kalau ini arsitektur Tiga levelnya ya Ada internal Konseptual Nah DFD ERD nanti di Konseptual ya Sama fuse ya Itu eksternal Nah nanti di Konseptual Penapakannya seperti itu Nah kita akan buat Seperti itu Di ERD Logical Sama physical Oke Habis Sudah ya Kita tunjukkan ya Ini kebetulan Saya tidak di endorse ya Saya beli servernya Di jagoan hosting Saya tidak di endorse Bentuk servernya Seperti ini Si panel ya Oke Kita masuk ke PHP my admin Untuk cek Database Ya Kayak gini ya Ini database ya Ini database Ini kalau saya klik Oh sorry 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 Sudah terlihat Ya ini di Jagoan hosting ya Ini mah Riko Bisa melihat layar saya Jagoan hosting Halo Bisa pak Bisa ya Oke Ini ya Ini si panel ya Di phpmyadmin Kita bisa melihat Database Ini ada beberapa database Ya Di dalam database Ada beberapa tabel Ini ya Ini bulan tabel nilai Nilai basis data kelas B Nilai basis data kelas C Customer relationship Management Digital advertising Data mining Ya Kalau saya klik Nah Ini ada nama NRP Kelompok Ya Bonus Tugas 1 Tugas 2 Ini adalah Fit Atau kolom Ya Terus yang bawahnya ini Record Datanya ini Record Ya Sampai berapa nih Recordnya Banyak ya Oke Ini sistem operasi Saya ngajar beberapa kelas Dan macam-macam Ya ada basis data Data mining Ada oracom Sistem informasi Management Ya Ini bentuknya Seperti ini Kalau create database Itu biasanya Di sini Jadi sebelum anda Membuat ini Ya Sebelum tampil Di sini Itu harus dibuat dulu Di sini Ya Di sini Kasih nama database-nya Ya Ini Kasih usernya Biar bisa login Ya Nah Tinggul di sini Contoh ya Contoh ya Buat ya Test Test S2 Ini nama database-nya Aktisida Underscore S1 Nah ini Usernya Belum dikasih Kita User baru User 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 S1 Kasih Passbook Ya Bisa nggak 1, 2, 3, 4 Cuma 6, 7, 4 Boleh Untuk ya Tidak Strong ya Oke Buat password yang strong Kita create ya Kalau juga strong Biar nggak gampang Di Act Oke Akhirnya Kalau praktikum Nggak Tapi Cet Mungkin Ketik Tampuk Pake kue Ini bang Pake kue Nggak Tinggal Klik Klik Kalau Tikum Enggak Jadi Jangan Kaget Sudah Sudah Jadi Kita Konekkan Ke database-nya Usernya Tadi Database-nya T1 Usernya T1 Kita Add Biar Ya Tapi Dipilih Ya Oke Ini privilege-nya Saya Tentang semua ya Biar bisa Alter Create Let Ya Kalau dipraktikum Manual Pakai query Ini Make change Sudah Kita Cek Ini Tidak Jadi ya Tapi Nggak ada isinya Nggak ada tabelnya Kan Belum Buat Ini ya Kalau Buat ya Tinggal Buat aja Misalnya Mengajar Apa Misalnya Mengajar Database Ya Jumlah Kolomnya Atau Fieldnya Empat Misalnya Bisa Nggak Kemudian Disuruh Ngisi Misalnya NRP NRP Parcal Karena NRP Tidak Diritmatik Tidak Dijumlahkan Dikurangi Kadangkala NRP Ada yang Tidak Berupa Namerik Ada yang Ada Embel-embelnya A, B Gitu ya Karena Kampus kita Kadang juga Ada Mahasiswa yang Dari luar Dan NRP Nya itu Bukan Namerik Jadi ada Embel-embelnya A, B, C, D Gitu ya Jadi Fartar Kemudian Kelompok Ini Fartar Maksudnya Nama Kelompok Ya Fartar Membunikan Nilai Satu Misalnya Integer Ya Integer Tugas 2 Integer Gitu ya Di Panjangnya Di NRP Nya Berapa Langit Oh Disuruh Disuruh Isi Misalnya NRP Panyanya Kelompok Isi Misalnya 50 20 Intro Sudah hai 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 seternyata ya nanti amai kalau ya Hai enggak penentang beli jadi mainnya lokal antara MPP ya Hai basis tak itori masih saat yang Hai anak-anaknya Hai ini ada black tempe Dibikin. Ya Ini kurit Arlending Tentang set Tentang set kalau koring perni jadi apa yang saya katakan tadi bahasa database seperti ini nah ini sudah minyul dua nama kelompoknya nama mahasiswanya belum tadi ya bisa dilambahkan struktur ya setelah NRP setelah NRP go ini kasih kenal kan nanti kita praktek install SMBP-nya ya ini ada H2 sabar ya ini servernya nama ya nama varchar maksimal panjang 50 bar bar Oke ya Wary-nya kayak gini Jadinya ya Tersebel Ini terperintahnya Saya Disini Kalau mau Tepat Kita Wary-nya Tepat 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 Omot ya Kita langsung kuis aja Kuis Kamar mandi oke siap Saya siapkan Kuisnya Oke servernya lemot ya saya tutup Sampai jumpa Ini 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 Nanti masuk ke nilai tugas 1 Pastikan tidak ngelai Siap Pastikan tidak ngelai Iya Ini siapa Ya Oh siap Ilmi Asli ya Ilmi Asli ya Yolia Adil Eva Dimas Yang naik podium Nilainya saya tambah Jadi kemungkinan bisa 110 120 105 Yang kemarin saya tunjukkan Berikut Cepet Firman So scary Mulai gini Scary 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 Yang belum siapa Mas gimana Mas gimana Bisa Kelihatan gak Terus gimana nih Eh Enggak Tetep ya Tugas tambahan Apa tugas tambahan aja Siapa Pak ikut Tugas tambahan Soalnya tugas 1 Wih Siapa nih Mas 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 Ya pokoknya Kalau nilainya Jelek Tugas tambahan aja Sudah siap cuma Sudah Oke Soal pertama Kalau sudah siap Oke Soal 'll Oh Soal Is op follow hai 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 jawabannya ada dua ya server ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa hai 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 sementara Reva memimpin ya di susul Yolia Pati Dea dan Firman so scary lanjut soal kedua hai 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 Shocker Cloud kok bisa DFDR tabel ntar ditunjukkan ternyata papa beri gagal ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa mungkin ngefur ngefur fatih ya sementara ya peringkat 1 albed naik jadi peringkat 3 ini naik jadi peringkat 5 konsentrasi ya temen-temen ya soal ketiga true or false gampang yore ya bisa ya bisa terdiri dari banyak tabel gampang oke peringkat satu Reva satu ya albed has the best answer stick 3 kali betul beruntun jadi peringkat 3 ya lanjut soal keempat oke jawabannya ada dua ya bukan DFD ya bukan ya jawabannya Phil atau kolor gampang nih oke pate ya memimpin kemudian dia naik jadi peringkat tiga Dimas naik jadi peringkat 4 Firman so scary disebut disini ya ngeri 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 lanjut soal kelima temen gampang ya record jawabannya ya record ini loh ditunjuk nih record ini ya oke Reva naik ya daya naik juga ya 8 player betul 3 kali beruntun lanjut soal ke enam gampang-gampang soalnya true or false Hai 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 daftru ya jenis nilai ya tejer pacar car temnya Hai Ureva jatuh ya Reva jatuh Dimas Dimas Oke ya lanjut soal ketujuh toko SLK ya like-nya lebat ini tipe data tadi ya hai 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 kude ya naik dari selamat menikmati 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 pencet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti yang saya jelaskan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati soal terakhir selamat menikmati selamat menikmati masih soal terakhir soal terakhir selamat menikmati soal terakhir 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 sudah semua ya oke semua jumlah soalnya yang belum naik podium ya kalau hari ini belum naik podium minggu depan ya minggu depan belum naik podium minggu depannya lagi ya naik podium ya weh setiap siapa setiap siapa 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 siap Hai tetap pertama hai 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 bis pengenalan database 42 ya Hai true or false Hai konsentrasi konsentrasi sudah lelah ya ya sudah lelah sudah lelah yang betul apa berarti hai 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 ngeri ya pas reng dikepung lanjut soal konsentrasi teman-teman konsentrasi ya seseorang yang membuat aplikasi dan menggunakan database ya JP Ekfatih, Rafi, Yolia, Maxi, dan Nur soal ketiga teman-teman true or false gampang ya, bener ya oke, set oke, tidak ada perubahan posisi Nur terbakar disini ya lanjut soal kemudian DBMS ya sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database DBMS berarti ya Yolia ya dia betul empat kali beruntun ya naik jadi peringkat lima Reva naik jadi peringkat empat dan Maxi naik jadi peringkat tiga gampang ini ya konsentrasi jelis the jelis plimber akhirnya sebut jelis Maxi naik Eva naik Daya naik konsentrasi ya lanjut soal kena gampang ya gampang yang tidak termasuk ya oke spirmal tidak termasuk oh Maxi ya Maxi ya naik jadi peringkat satu kefel akhirnya ya naik jadi peringkat lima lanjut soal ketujuh kecuali teman-teman ya kecuali set Yolia ya terbakar disini perfect ya Yolia Maxi juga perfect berarti ya luar biasa lanjut soal ke delapan set kuali ya teman-teman konsentrasi kecuali ya kecuali GPX Fatih is back ya tapi belum masih lima besar ya sementara Maxi ya memimpin lanjut soal ke sembilan malware ya tidak termasuk kata termasuk ya tadi ya uff Reva naik jadi peringkat dua ya GPX Yolia terbakar GPX Yolia perfect ya Yolia perfect ya Reva sama Maxi berarti perfect juga luar biasa kampang ini soalnya ya berarti lanjut soal ke sepuluh kata termasuk ya kata termasuk ya gampang nih kecuali ya GPX Yolia terbakar terus ya lho dia ini masih perfect dia Reva Yolia Maxi perfect luar biasa soal ke sebelas gampang ya gampang ya Master Master Randy oke kita lanjut soal ke dua belan set gampang ya BCX yang tidak salah server dia set posisi tetap sepertinya ya oke lanjut ya soal ke tiga belan tiga soal lagi yang 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 betul apa oke gampang ya set uh Reva ya naik ya jadi berkat satu dia naik jadi berkat dua Rafael ya akhirnya ya dikit lagi ya naik podium semoga tidak tergelinjir lanjut dua soal lagi set kecuali ya UML ya ini bukan ini UML semacam bagan begitu ya aktiviti diagram Giske siapa aduh terus gimana oke posisinya sepertinya tidak ada perubahan nafakif isbek tapi belum masuk lima besar soal terakhir ini soal terakhir ya soal yang paling sulit ini ya soal terakhir konsentrasi tes ya betul semua ya gampang nih kita cek ya siapa yang naik podium waktu kita juga sudah habis ya sup selamat Reva ya dan mas Rafael akhirnya ya oke ini saya screenshot terus sudah ya ini sudah selesai minggu depan kayak gini lagi ya ya minggu depan kayak gini lagi saya materi gitu ya anda catat anda tulis gitu ya ya di laptop gitu ya semua jawaban ada di dalam materi saya lalu kahut lagi nah saya gak tahu mas mas siapa namanya minggu depan kayak gimana nanti modelnya oh siap atau pakai dua atau laptop ya saatnya laptop ada ya laptop ya iya laptop koneksi pastikan stabil ya koneksi ya koneksi ya mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau disampaikan oh iya absen untung diingatkan ya kehadiran oh iya yang daring sampai lupa gak disapa ya sorry yang daring mungkin saya akhiri dulu nanti absen manual begitu ya ada pertanyaan mas Riko sebelumnya akhiri halo tes mas iya lupa ada yang mau disampaikan gak ada pak gak ada ya minggu depan kayak gini lagi ya iya pak iya lah sip kalau gak ada mas Riko boleh meninggalkan google meet google meetnya mau saya matikan kita kemulia makasih pak siap siap selamat menikmati